Intro Capek deh, lihat tingkap pola pabrikan Yamaha yang setiap harinya selalu saja berpola dan tidak pernah ada hentinya karena sudah merusakkan kesuksesan yang cukup besar dengan skotermatic Maxx-nya Kini pabrikan otomotif dengan logo Garputala ini siap untuk meluarkan model Maxi terbarunya Tapi bedanya untuk saat ini, kendaraan tersebut ditenagai dengan listrik lol Waduh, bakalan sekeren apa nih kiranya? Kudah sarankan, akan seperti apa muka Yamaha untuk menghadirkan unit kendaraan barunya? Heboh, Yamaha E01 Electric Scooter akan hancurkan dominasi NMAX Sekutik masih, Yamaha mirip NMAX Kalau kalian tetap saja stay tune di channel ini, dijamin deh gak bakalan ketinggalan berita sepasarpun Terutama untuk kehadiran unit kendaraan baru yang bakalan mengaspal di jalan raya kali ini Udah ada yang tau gak nih, jika pabrikan Yamaha untuk kali ini akan meluncurkan unit kendaraan baru Yang ternyata menggunakan tenaga listrik Ya, tenaga listrik guys Ternyata Yamaha sudah resmi meluncurkan Yamaha Maxi listrik dengan nama E01 Dan menariknya nih sobat, ternyata unit kendaraan yang saat ini sudah melakukan tes ride loh Tepatnya itu pada bulan Desember 2021 yang lalu Tampilan saat tes ride Pada saat kendaraan ini meluncur dan melakukan tes ride, tampilannya masih dipenuhi dengan stiker yang membuatnya kamuflase Namun meski ditutup dengan stiker nih sobat, tapi tetap saja dong kelihatan jika lekuk bodinya sangat mirip dengan Yamaha N-Max Kalau dibandingkan dengan konsep yang diusung pada tahun 2019, sepertinya sama saja ya Kalian bisa lihat langsung varian rilisnya yang telah dirismikan di negeri Thailand kemarin Pertama, kita lihat mulai dari tampilan model lampu yang berada di tengah dan tebeng bagian depan Ternyata menduplikat punya Yamaha R1 Dan letaknya nih agak kebawah dikit dari biasanya guys Selanjutnya, bagian lainnya yang membuat unit kendaraan ini sangat mirip Dengan N-Max yaitu stank kemudi yang berbilang terbilang tinggi Lengkap dengan bagian low stable screen yang lebih modern Tidak nyatu saja jika dilihat pada bagian bawahnya nih Terlihat jelas, jika kendaraan yang satu ini memang mengadopsi desain yang digunakan pada N-Max itu sendiri Tampilan dibuat gambut Bisa dikatakan jika dilihat dari tampilannya memang unit kendaraan ini dibuat sama dengan Yamaha yang mengusung tema N-Max berbeda tenaga Tidak hanya desainnya saja ya sahabat Melainkan juga performa keseluruhan memang dibuat hampir 90% sama dengan Yamaha N-Max Jadi tak heran, jika banyak sekali orang-orang yang beranggapan jika itu merupakan kelembaran N-Max Hanya berbeda tenaga yang digunakan saja Ya kan? Menurut kalian lebih dominan yang mana nih? Kalian pilih dong guys Sama-sama lahir dari pabrikan Yamaha Bahkan sejak hadirnya di tahun 2016 silam, N-Max langsung saja menduduki peringkat pertama di kancah skuter metik gambot Sehingga pihak Yamaha sendiri tidak pernah kehabisan akal untuk memperbarui berbagai sistem yang dipakainya Sehingga pihak Yamaha sendiri tidak pernah kehabisan akal untuk memperbarui berbagai sistem yang dipakainya Untuk memberikan kenyamanan dan juga perhatian lebih kepada seluruh pelanggan setianya Tapi anehnya, di tahun 2022 ini pihak Yamaha memberikan yang terbaru lagi Dan bukan seperti biasanya loh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memperkenalkan motor listrik Yamaha E-01 Di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 Kamis 31 Maret 2022 Ini merupakan kendaraan konsep yang baru saja diperkenalkan di Eropa Hal ini disampaikan langsung oleh manajer public relation PT YIMM Anton Widiantoro Dirinya menjelaskan bahwa skuter listrik, skuter listrik Yamaha E-01 Yang dipamerkan di IIMS 2022 masih sekedar display Dipasarkan di Eropa saja, bukan Indonesia Selain di negara Eropa, skuter listrik ini Baru saja diluncurkan di pasar Thailand bertempatan dengan pameran Bangkok Motor Show 2022 Kehadiran skuter listrik Yamaha E-01 di Thailand pun membuat sejumlah pihak pertanyaan-tanya Apakah model ini juga akan diboyong ke Indonesia? Segedar informasi tambahan, motor listrik Yamaha E-01 tersebut dilengkapi dengan baterai lithium-ion berkekuatan 8,1 kWh Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Ini merupakan skuter bertanaga listrik murni yang diklaim sebagai model komuter perkotaan yang praktis dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari Motor listrik ini memiliki kegunaan yang setara dengan skuter bertanaga bensin, kelas 50-125 cc, dan kinerja yang cocok untuk mobilitas antar kota Yamaha E-01 memiliki jog yang cukup lende dan pijakan kakinya menawarkan posisi berkendara yang lebih nyaman Spesifikasi unit bertampang NMAX Bicara soal mesin listrik di atas kertas, tenaga maksimum tercatat 8,1 kW atau setara 10,86 tk pada 5000 rpm dan torusi 30 nm pada 2000 rpm Keistimewaan Yamaha E-01 menggunakan energi listrik 100% dan mampu menempuh jarak maksimal hingga 104 km Memang, motor listrik bergaya skutik maksi ini setara dengan motor 125 cc, namun secara tersih disebutkan mampu mencapai 30 nm di 2000 rpm Jarak maksimal itu bisa didapat dengan kecepatan konstan 60 kpj, sementara itu motor ini bisa mencapai kecepatan maksimum 100 kpj, serta bisa berakselerasi 0-50 kpj dalam 3,9 detik Motor listrik ini punya 3 mode pengisi daya, yaitu pengisi daya cepat, normal, dan portable Dengan pengisi daya cepat, isi ulang baterai 0-90% dalam 1 jam, sementara untuk pengisi normal 0-100% yaitu 5 jam Mampu menempuh jarak sekitar 104 km, motor listriknya menghasilkan tenaga sebesar 11 dk dan torusi maksimum 30 nm Ada pun juga menggunakan pengisi daya portable yang disimpan di bawah jog Saat ini melakukan pengisi daya 0-100% memakan waktu 14 jam Merujuk pada spesifikasi di Eropa, Yamaha E-01 memiliki baterai 21.700 litium ion dengan memiliki beras 198 lbs Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci berapa jarak tempuh yang bisa dilalui Yamaha E-01 dan beberapa kencang Laju LED Laju dari motor listrik itu Sejauh ini PT YMM belum mengumumkan lebih detail terkait rencana penjualan maupun harganya Jika dipasarkan di Indonesia Mulai dirintih sejak awal tahun Bertopatan dengan pameran pameran Bangkok Motor Show 2022 Motor listrik terbaru Yamaha E-01 alias NMAX bertenaga listrik meluncur di Thailand Sebelumnya, sekutik E-01 telah diperkenalkan di Eropa yang menjadi senjata baru Yamaha di segmen elektrifikasi Disitat dari Great Biker 24 Maret 2022 Motor listrik Yamaha E-01 tampil di boot Yamaha dan menyita perhatian banyak orang Karena memiliki kesamaan desain di beberapa bagian dengan sekutik Yamaha NMAX Tampil pertama kali beda pada Tokyo Motor Show 2019 Versi konsep motor ini terasa berbeda dengan yang sekarang Salah satunya melihat lampu yang awalnya berada di teben depan Ternyata sekarang meniru lampu proyektor seperti Yamaha R1 yang ataknya berada agak ke bawah Selanjutnya adalah bagian yang memuat membuat motor ini mirip sekali dengan NMAX Yang ini, setang kemudi yang terbilang tinggi Lengkap dengan adjustable windscreen yang lebih modern Bagian kaki-kaki juga mirip dengan NMAX Termasuk desain teleknya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!